Hai nah ini sekarang udah bebe ya tulisannya udah bebe sendiri Niki puam berarti ini udah mateng tadikan cook rice kita lihat hasilnya bismillah Selamat datang di channel Uma bibi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini datang jadi jambir sepsen rice cooker ya rice rice cooker rice cooker ini dia cuman 200 Watt kemakaiannya yang nanti kepakai 202 200 Watt 1,2 liter di 220 volt bentuknya gini saya kira tadinya gede ya ternyata kecil ini kecilnya terlalu besar dalamnya gimana susah sambil megang kamera oke seperti apa Bismillahirrahmanirrahim wih Masya Allah tapi cakep ya walaupun kecil cakep nih uh ih unik banget ya bentuknya unik nih wih Masya Allah ya apa ini sini ada cook rice Oh ada cook rice soup buat bikin soup keep warm ya buat nangetin porridge cancel oh ada cancelnya oh cancel untuk keep warm timing jadi ini bentuknya tombol-tombol bukan switch ya kalau switch kan yang di klikin ke atas ke bawah gitu ya terus ini juga ada indikasi dari layar untuk apanya mungkin ini untuk suhu ya kayaknya ini untuk suhu deh Hai ini belakangnya Biasanya kan kalau orang belakangnya suka ada buat air ya keseluruhan Oh iya ini untuk ini untuk apa ya Mi meneru di atasnya ya ini ada literan tiga perempat setengah seperempat cup 80, 60, 40, 20 mili jadi yang ini untuk mili ya terus ini ada kabelnya ini baru buku tutupan luan ini ini oke intruksi manual ini intruksi manualnya ya galley blader fast power fast cover album cover front music tender thermal boost filter setengah orang kaya ini ini konek 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 nih ini cara fகள konek 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 kecil banget pucu 1,2 liter mi 1,2 ini 800 ml nih tuh 200 400 600 800 ini saya beli tuh 200an ya 200 berapa ya saya lupa 200 berapa gitu ya lumayan lah ya mudah-mudahan bagus ya nanti kita ya di doanya guys apa enggak berkah ya nanti kita tes coba ya ini jadi awal ya awal kita hidupin ke listrik dia akan statusnya standby mode ini standby strip strip itu artinya standby dia nggak ngapa-ngapain ini feature ini kalau dipencet dia akan masuk ke cook rice ya ini buat bikin nasi selama masih kedip-kedip masih bisa di klik nah ini untuk bikin bubur ini untuk bikin sup ya cook rice porridge soup selama ini masih kedip-kedip ya tapi kalau udah posisi udah nggak kedip-kedip misalkan posisinya sekarang nah udah gini udah nggak kedip-kedip berarti ini udah cook rice ketika kita pincet feature udah nggak bisa tuh yang bisanya ini juga nggak bisa tuh udah nggak bisa yang lain nggak bisa bisanya cuma cancel aja berarti ini nggak jadi gitu ya terus kemudian kalau kalau mau ngatur timenya misalkan kita mau bikin nasi tapi dengan waktu yang kita tentukan maka kita klik feature masih dalam kedip-kedip ya masih kedip-kedip reservasi 0,5 artinya adalah 0 30 menit nah ini 1 jam 1 jam setengah 2 jam 2 jam 2 jam setengah kalau pencet lama dia akan muter cepat sampai 24 jam nanti ke 0,5 lagi ya tuh kan tadi udah nyampe di 20 23 24 ke 0,5 lagi 0,5 jam di 30 menit gitu terus kemudian apa fungsi timing ini timing ini kalau di bukunya in the cooking function the timing has no effect jadi ketika kita mau cook rice ya cook rice terus kita pencet timing ini nggak akan berefek apa-apa katanya oh ya nggak ada efek apa-apanya terus kemudian enter the function of staying or porridge press this key to add one to the timing time jadi ketika dia itu ke apa namanya bisanya itu hanya di ketika sup bikin sob atau ngerebus ya ngerebus lah intinya ya ketika ngerebus atau bikin sob dan ketika bikin bubur kita masuk ke bikin buburnya kita pencet timing ini 1,3 1,3 jam 1,4 jam 1,5 jam 1,7 jam 1,8 jam 1,9 jam 2 jam 2 jam ya 2 jam ini sampai 8 jam nanti sampai 8 jam lewat 7 jam nih sampai 8 jam ke lewatkan nah ini sampai 8 jam balik lagi ke 0,2 jam nah ini ketika 0,2 jam berarti ini bikin bubur sekarang 0,2 jam dia nanti ini countdown ya akan ngurangin 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 si angkanya akan ngurangin ini countdown beda sama reservasi kalau timing ini bisa countdown kalau reservasi gak countdown kalau reservasi tadi 1,1,5 jam udah 1,5 jam aja kalau ini countdown nanti nurunin nurunin fungsinya sih gitu ya jadi the cooking function the timing key sesnafak under the function eh salah ya enggak ini enggak kebalik ya kalau yang countdown itu justru yang ini yang reservasi reservasi nanti countdown ya akan berkurang 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 angkanya tapi kalau yang ini gak countdown yang gak ini tapi dua-duanya sama sebenarnya yang ini timing juga ini timing juga sebenarnya sih gitu ya cuman bedanya ini naiknya di setiap 30 menit yang ini naiknya gak 30 menit tapi 0,2 gitu 0,2 jam 0,3 jam gitu 0,4 jam kayak gitu ya mudah-mudahan bermanfaat ya terima kasih yang sudah menonton jika dirasakan ini bermanfaat mohon di like di subscribe dan dibunyikan loncengnya agar ada pemberitahuan lagi kalau kita bikin tutorial lagi ya terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini sekarang udah BB ya tulisannya udah BB sendiri Mickey Puam berarti ini udah mateng tadi kan cook rice kita lihat hasilnya bismillah tuh hasilnya waduh cakep nih kalau buat nasi padang atau buat jualan bagus nih ya cuman saya yang kecil ya 0,8 liter oke terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum selamat menonton